Salam Jeddah 3 Menit Saudara-saudariku hari ini selasa pekan biasa ke-23 tahun A. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12-19 dikisahkan tentang panggilan para murid untuk melanjutkan karya Yesus. Sebelum memanggil para muridnya, Yesus mendaki sebuah bukit dan semalam-malaman berdoa di sana. Penulis Injil Lukas menyebut mereka secara berpasangan. Simon, Petrus, dan Andrea saudaranya, Jakobus dan Yohanes, anak-anak Sibideus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Jakobus anak Alfeus dan Simon orang Zelot, Judas anak Jakobus dan Judas Iskarius si pengkianat. Mereka yang dua belas itu disebut Rasul. Yesus mendidik mereka dengan pengajaran. Selain itu di hadapan mereka, Yesus menyembuhkan dan membebaskan banyak orang dari pengaruh roh jahat. Bahkan ada penyembuhan yang terjadi hanya dengan menjamah Yesus. Darinya keluar suatu daya kuasa ilahi, sungguh mengagumkan. Dengan berdoa semalam-malaman, Yesus menjalani relasi dengan Allah sebagai Bapaknya untuk mengenal jalan menanjak penebusan salib yang tidak bisa dihindari. Bukan pertama-tama sekedar untuk akurasi pilihan 12 muridnya, karena ternyata toh ada Judas Iskariot yang salah pilih. Dalam kalangan para rasul, Judas Iskariot dikenal sebagai pengkianat, rasul palsu, isikarya dalam bahasa Aram, dan pembunuh bayaran, yang dalam bahasa Yunani disebut Sikarius. Judas Iskariot menjadi pengkianat karena membiarkan dirinya, hatinya, dirasuki iblis. Lihat Lukas 22 ayat 3. Dan mungkin juga karena sikapnya yang tidak jujur dalam mengelola uang kas. Paket yang dilakukan Yesus dalam Injil hari ini adalah berdoa semalam-malaman memilih 12 rasulnya dan berkarya. Walau sudah berdoa semalam-malaman dan berkarya bagi penyembuhan orang banyak, berbuat baik, tetapi masih juga ada yang selip, cacat celah dari rasul yang dipilihnya sendiri, yaitu Judas Iskariot. Namun, ini pesannya, karya penembusan Yesus harus tetap berjalan melintasi pengkianatan Judas Iskariot. Karya baik setingkat penembusan tidak boleh dihentikan juga jika harus melindas kerikil pengkianatan. Saudara, jika kita yakin bahwa yang kita lakukan itu sungguh baik, jangan pernah boleh dihentikan oleh pengkianatan satu atau dua orang dalam perjalanan. berkat Tuhan dan salam cedah tiga menit.